Intro Wanita kelahiran Samerinda berin Rial DM 24 tahun terpaksa harus meringkuk menjadi tahanan kepolisian setelah tindak pidananya terkuak. DM disangka melakukan tindak pidana penggelapan setelah perudikan sejumlah orang melalui strategi investasi dan arisan online yang belakangan diketahui fiktif belaka. Kejadian ini adalah dasari yang awalnya itu adalah laporan polisi, pelaporan pengaduan dari Polres Brawa tahun 4 Juni 2021 dan ditindaklanjuti rupanya tidak hanya satu perubahan. Di Koldakal Tim juga ada empat laporan pengaduan diantaranya dari para konsumennya ini dari Balipapan luar Kalimantan Timur juga ada dari Jawa Tengah lalu dari Banten dan dari Koldaria dimana tersangka menawarkan investasi dibagi dalam beberapa istilahnya slot ya dibagi dalam beberapa slot yaitu ada 15 slot masing-masing bervariasi antara 300 ribu sampai 1 juta setengah per slot dan dengan dibingimi dengan keuntungan senilai 25 persen sampai 70 persen hanya dalam waktu 15 sampai 25 hari kerja. di sini ada kita amankan satu orang tersangka atas inisial DM yang mengelola akun daripada grup investor BZ atau kalau di grupnya itu investasi BZ bip Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton